Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana saham PT Bank Mandiri, TBK Persero atau BMRI terpantau kembali melesat dan menyentuh lagi rekor tertingginya di sepanjang masa. All Time High Pachastos Blit dilakukan di Rp6.900 per saham di beberapa waktu lalu. Rahim ini dicatatkan setelah mencatatkan kinerja impresif dan ekspektasi pembagian dividen jumbo 2023. Dikutip dari data RTI hingga penerima perdagangan sesi 1 Senin 5 Februari 2023, saham PT Bank Mandiri Persero, TBK melonjak 2,62 persen di level Rp6.850 per saham. Bahkan secara intraday, saham BMRI sempat menyentuh level di Rp6.900 per saham. Dan merupakan level intraday tertinggi pasca melakukan stok split di Rp5.250 per saham beberapa waktu lalu. Ada pun terakhir BMRI mencetak ATH di perdagangan Jumat pekan lalu di Rp6.675 per saham. 6 bulan terakhir, saham BMRI sudah menguat 19,65 persen. 3 bulan terakhir menguat 21,245 persen dan sebulan terakhir di 7,03 persen. Saham BMRI kembali melonjak karena investor masih merespon positif dari kinerja keuangan di sepanjang 2023 lalu. Laba bersih secara konsolidasi BMRI di 2023 mencapai Rp55,1 triliun, naik 33,7 persen secara tahunan. Capaian ini sokong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 9,08 persen year-on-year, menjadi Rp9,89 triliun. Perolehan laba tersebut juga menjadi yang terbesar sejak perusahaan didirikan 25 tahun lalu dan selaras dengan kondisi ekonomi yang masih resilient menghadapi volatilitas di 2023. Tak hanya itu, seiring dengan makin membaiknya kinerja keuangan BMRI, prospek bagian dividen cenderung menjanjikan. Hal ini juga tercermin dari daftar saham penghuni IDX High Dividend 20 periode 5 Februari 2024 hingga 4 Februari 2025. BMRI masih kokoh sebagai anggota dengan rasio free flow 39,93 persen. Bagi sumber adik-sumber. Bagaimana pergerakannya di sepanjang perdagakan hari ini, beberapa bulan terakhir, kemudian juga dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BMRI di sepanjang perdagakan hari ini. Dapatan saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 6.700 rupiah. Perusaha mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya di 6.675. 9.30 menguat ke 6.775. 10.35 sudah berada di 6.800an. 10.45 sudah di 6.900. Namun, di penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 6.850. Di pembukaan sesi kedua, saham BMRI masih melanjutkan penguatan, bahkan menyentuh ke level tertinggi intraday-nya hari ini di 6.950. Dan tampaknya ini merupakan level all-time high terbarunya untuk BMRI pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa di 2.62% dan bergerak di level 6.850 rupiah per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BMRI di beberapa bulan terakhir. Anda akan saksikan juga grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Di perdagangan September, pemirsa bergerak di level 6.100 rupiah per saham, tepatnya di 1 September. Kemudian ke bulan selanjutnya di 2 Oktober, di 6.050-an. Dan tampaknya tertekan jika dibandingkan dengan posisi di September. Kemudian di November, tekanan semakin dalam bahkan bank mandiri sempat meninggalkan level 6.000-an, tepatnya di 5.650. Desember mengalami penguatan di 5.850. Januari juga menguat di 6.100. Didorong kinerja mereka yang sangat baik di sepanjang 2023. Dan adanya potensi dividen jumbo 2023. Dan di perdagangan hari ini, all-time high kembali terjadi di 6.950 level tertinggi pasca stock split dilakukan untuk BMRI. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa, di tengah dari valuasi dari beberapa sampel bankam BICAP sudah dinilai mahal ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari beberapa indikatornya. Yang pertama adalah price to ending ratio-nya atau PER-nya sudah di atas 10 kali di 12.27 kali. PSR-nya di 3.83 kali. PBV-nya di 2.63 kali. Dan PCFR-nya minus di 3.96 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!